Pemerintah Kota Makassar akan kembali melakukan mutasi jabatan, khususnya di jajaran lurah dan camat. Diakui hampir seluruh lurah sekota Makassar dipastikan akan berganti dengan pejabat baru. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan, mutasi jabatan untuk lurah-lurah sudah lama dipersiapkan. Hal ini berdasarkan hasil penilaian Wali Kota Makassar terhadap kinerja lurah-lurah. Serta laporan tim Pakandato dan laporan warga Kota Makassar terkait kinerja kelurahan selama ini. Memang ini tertunda-tunda sejauh ini karena kesibukan saya. Tapi ada juga baiknya supaya kita untuk-untung untuk evaluasi, untuk bekerja sisa masa jabatan saya itu betul-betul saya memaksimalkan. Jadi punca, tidak menurun. Sehingga para lurah-lurah yang tidak respon terhadap masyarakat, ya tentunya kita kasih kesempatan orang yang baik. Insya Allah, saya kira setelah F8 lah baru juga bisa mulai melantik. Ini tiga lantik sebenarnya, orangnya sudah ada semua. Tinggal melantik. Wali Kota Dhani Pomanto menambahkan, ada sekitar 40 persen lurah yang akan diganti berdasarkan hasil penilaian kinerja. Dan ada beberapa pejabat yang akan naik pangkat menggantikan lurah sebelumnya yang bermasalah hukum. Kemudian beberapa lurah lainnya akan bergeser ke posisi lainnya. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.